Hai teman-teman selamat datang di Bongleon channel pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana caranya membuat file vdf menggunakan hp android kita ya jadi disini kita akan membuat file vdf menggunakan aplikasi ya nanti aplikasinya akan saya bagikan linknya jadi teman-teman silahkan simak video ini jadi kita akan membuat secara mandiri ya kita tidak perlu lagi bayar orang karena banyak sekali teman-teman kita yang masih belum bisa untuk membuat file vdf sendiri ya teman-teman oke langsung saja kita masuk ke aplikasinya oke nama aplikasinya adalah cam scanner kita buka dulu cam scanner oke teman-teman ini tampilan pertama ya cam scanner ya teman-teman jadi disini kita bisa membuat file vdf ataupun jpag ya teman-teman foto kita juga bisa di scan disini ya teman-teman baik itu format word juga bisa format jpag bisa dan juga pdf teman-teman oke langsung saja kita ke yang ada tombol logo kamera itu ya teman-teman ini adalah sebagai contoh teman-teman jadi disini kalau kita mau membuat file teman-teman kita harus foto dari atas begini ya teman-teman jadi sudut kiri kanan atas bawah itu harus kelihatan semua ya teman-teman oke langsung saja kita klik foto ya disini teman-teman ya kita klik oke selanjutnya kita pilih disini ya teman-teman kita pilih dan secara otomatis dia akan memperbaiki posisi daripada dokumen kita ya teman-teman tadi kan tidak rata ya kiri kanan atas bawah dan disini secara otomatis dia jadi simetris teman-teman oke selanjutnya kita klik tanda centang ini ya teman-teman ya selanjutnya kita pilih kalau kita mau conferkan ke ini formatnya jpag teman-teman kalau kita mau confer ke pdf kita pilih saja pdf oke ini bisa file ini bisa kita kasih nama ya teman-teman kita pilih disini tabel ini contohnya ya teman-teman tabel oke seperti itu saja supaya memudahkan kita saat mencarinya di penyimpanan telepon ya kita pilih baik bagikan selanjutnya kita pilih save to local atau simpan di memori telepon ya kita klik disini oke oke setelah itu kita keluar saja dari aplikasi time scanner ya kita keluar kemudian kita cari di file manager selanjutnya kita pilih browser ya kemudian ada disini ponsel saya selanjutnya penyimpanan internal dia adanya di download ya teman-teman ada di download kemudian cam scanner namanya tadi adalah tabel ya teman-teman tabel kita scroll ke bawah oke oke ini teman-teman file pdf tabel tabel pdf ya teman-teman namanya itu ukurannya 264 kb ya kemudian kalau kita misalkan ingin kompres ke ukuran yang lebih kecil itu teman-teman bisa ikuti ada di channel ini ya teman-teman ya oke teman-teman seperti itu saja tutorialnya terima kasih selamat beraktifitas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih